Intro Pemirsa kembali dalam dialog jelang IFTOR Kita masih bersama Buya Dr. Anwar Abbas Mari kita lanjutkan Buya kita lanjutkan Tadi saya ingin bertanya soal prinsip dan nilai-nilai puasa Dalam hal pengendalian diri terhadap budaya konsumerisme tadi Seperti apa Buya? Ya jadi di dalam agama kita ya para ulama sudah membuat apa ya Semacam rambu-rambu ya dalam bertindak Apapun yang kita lakukan itu ya harus kita usahakan supaya tidak melanggar agama Kemudian tidak akan merusak jiwa kita Tidak akan merusak akal kita Tidak akan merusak keturunan kita Tidak akan merusak harta kita Para ulama menyebutnya dengan makwasi syariah Tujuan diturunkan agama itu apa? Yaitu untuk menjaga supaya agama kita terpelihara Jiwa kita terpelihara Akal kita terpelihara Keturunan kita terpelihara dan harta kita juga terpelihara Kalau kita akan melakukan praktek konsumsi ya Kita harus tanya kepada agama kita ini boleh nggak saya konsumsi Misalkan agama kita melarang kita untuk mengkonsumsi untuk meminum minuman keras Jangan dibeli Kalau kita beli rusak agama kita Agama kita melarang kita Jangan kamu sampai berbuat Yang nanti akan membuat dirimu celaka Tidak boleh Kalau kita membeli sesuatu Lalu kita akan celaka Ya tidak boleh Yang ketiga kita tidak boleh Membeli sesuatu atau mengkonsumsi sesuatu Yang akan merusak akal kita Seperti narkoba misalkan itu Akal kita jadi rusak Saya sudah lihat betul itu bagaimana Anak-anak yang sudah kecanduan narkoba itu Sudah hopeless kita ya Melihatnya gitu Tidak akan bisa lagi Diharapkan ya Dia akan menjadi insan-insan yang produktif Dia akan menjadi beban Karena akalnya sudah rusak kan gitu ya Oleh itu tidak boleh Kemudian juga kita tidak boleh Melakukan praktek konsumsi Akan merusak keturunan kita Misalkan contoh ya Masjur lama Indonesia mengharamkan rokok Bagi ibu-ibu yang sedang hamil Ya karena itu Kalau dia merokok Dia akan merusak janinnya Termasuk anak-anak ya ibu Ya jelas lah Kalau bagi Muhammadiyah itu Rokok itu memang tidak boleh Hukumnya haram ya Tidak hanya untuk orang hamil Tidak hanya di tempat umum Karena dalam kesimpulan Muhammadiyah Itu adalah ya Merokok itu akan Mencelakakan diri dia Dan diri orang lain Kita tidak boleh Berbuat sesuatu yang akan Mencelakakan diri kita Dan mencelakakan diri orang lain Ya perokok itu akan sangat berbahaya Bagi yang bersakutan Dan juga ada orang Dia tidak berokok Tapi dia perparunya rusak Karena dia berteman dengan Para perokok Jadi orang yang perokok pasir itu Cedera gara-gara perokok ini Dan juga jangan sampai kita Dalam melakukan praktik konsumsi itu Akan membuat harta kita Menjadi apa ya Menjadi tergerus secara apa Menjadi rusak Menjadi apa Menjadi miskin kita ya Seperti berjudi itu kan Dilarang gitu ya Melakukan praktik judi itu juga Masuk kategori konsumsi Tapi konsumsi itu Akan merusak harta Kita berbelanja Saya berkelebihan Itu juga akan merusak harta kita Lebih besar pasak Daripada tiang Orang-orang arif kita Menyatakan Lebih besar pasak Daripada tiang Jadi itu Akhirnya ya Tidak terpikul ya Saya baru saja Dimintai bantuan Oleh seorang Wartawati Tanpa saya sebut Namanya Dia minta saya Supaya Membantu dia Karena dia Terlibat Dalam pinjol Oh iya Betul Ini pinjol ya Pinjol ya Jadi Akhirnya ya Dia tidak mampu Karena bunga berbunga Bunga berbunga Ya dia tidak mampu Akhirnya ya Dia dikejar-kejar Oleh Apa nama De kolektor ya Nah itu karena Kenapa Karena dia Malah kan Terlibat dalam praktik Yang dilarang oleh Tuhan Terlibat dalam praktik Yang Apa Dibawi Itu ya Dan konsumsi berlebihan Dan konsumsi berlebihan Iya betul Jadi oleh karena itu ya Dalam ajaran agama kita Dinyatakan Ku Amfusakum Wahlikum Naro Jagalah dirimu Dan keluargamu Dari api neraka Jadi kalau kita akan bertindak Akan berbuat Akan melakukan praktik konsumsi Kita jaga diri kita Jangan sampai agama kita rusak Jiwa kita terancam Akal kita terganggu Keterunan kita akan terganggu Kena harta kita juga akan Perak-peranda Jangan ya Nah itulah mungkin Barangkali rambu-rambu Yang perlu diperhatikan Dalam praktik konsumsi Gitu kan Oleh karena itu Berbuatlah yang sewajarnya Ya Kalau kita pakai kategorisasi itu Ada yang toh ruryat Dahulu kan yang toh ruryat Daripada yang hajiat Ya Dulu kan yang hajiat Daripada yang tahsiniat Dulu kan kebutuhan Daripada keinginan Ya tahsiniat itu Hanya mungkin Barangkali dilakukan oleh Orang-orang yang punya Harta berlebih Jangan yang tidak berlebih Lalu memaksakan dirinya Karena menjaga agensi Dan segala-galanya Kan Lalu dia belilah sesuatu yang Memang Tidak pantas Dengan dompet dia Tidak pantas Dengan dompet dia Bu ya Ini masyarakat kita Ini sebenarnya Tantangannya besar Bu ya Sehingga Menjadi Apa Budaya konsumerisme ini Menjadi tumbuh Itu Bukan hanya saja Karena Tadi seperti yang sudah Bu ya sebutkan Tapi Era digital ini Juga Sebagai tantangan Yang kemudian meningkatkan Budaya konsumerisme itu Bu ya Karena Kemudahan yang diberikan oleh Dunia digital misalnya Berbelanja sekarang kan Tidak perlu lagi Harus kemana Kemal Atau cukup dengan Apa Gadget kita Kita sudah bisa belanja Kadang-kadang Apa yang Kita butuhkan Karena kita lihat di gadget Bagus Tiba-tiba kita beli juga Padahal kita tidak Perlu itu sebetulnya Nah pertama itu Jadi kemudahan itu Yang diberikan oleh Dunia digital Kedua Apa namanya Bujukan dari dunia digital Itu luar biasa Bu ya Karena Ada semacam Sistem algoritma Namanya Dalam Dunia digital itu Yang memungkinkan Kita itu menjadi Subjek algoritmi Apa yang Kita sukai Apa yang sering Kita lihat Kita cari Itu akan datang Terus kepada kita Gitu Dalam bentuk apa Kalau dalam bentuk Dunia usaha ya Iklan Terus masuk Tuh bu ya Kita buka Misalnya laman Web apa Itu masuk tuh Iklan-iklan itu Nah bagaimana nih Bu yang Mesiasati kondisi Seperti ini Bu ya Ya oleh Tentu bagi saya Pengendalian diri Menjadi sesuatu yang penting Dan kalau Kita tahu siapa kita Dan kita bisa Mengendalikan diri kita Maka menurut saya Jangan gadget Yang menentukan kita Jangan gadget Yang mengendalikan kita Jangan pinjol Yang mengendalikan kita Tapi kita Yang mengendalikan Dan mengatasi itu Jadi Hidup kita Jangan ditentukan Oleh Lingkungan kita Tapi kita Yang mewarnai Lingkungan Memang agak sulit Kita tidak terpengaruh Oleh lingkungan Karena kita hidup Di tengah-tengah lingkungan Tapi jangan sampai Lingkungan yang buruk Itu merusak diri kita Merusak agama kita Merusak jiwa kita Merusak akal kita Merusak keturunan kita Ya kan Merusak harta kita Jangan sampai Oleh karena itu Jangan sampai Kesadaran kita Akan Adanya Ancaman Di sekeliling kita Jangan sampai Hilang Jangan sampai Kita Tergoda Oleh rayu-rayu Yang bermacam Ragam itu Untuk Tidak tergoda Untuk tidak digoda Mungkin agak sulit Tadi Mbak Hidayati cerita Masuk ke HP kita Itu kan digoda Tapi masalahnya Kita akan Tergoda Oleh godanya itu Atau tidak Menurut saya Selama kita sadar Akan siapa kita Akan apa Dan bagaimana Ketentuan dari Ajaran agama kita Kemudian Nilai-nilai Dalam ajaran agama kita Kita jadikan Sebagai pedoman kita Dalam melakukan sesuatu Maka menurut saya Tidak jadi masalah Cuma pertanyaannya adalah Kata Imam Syafi'i Itu kan Iman itu Yazibwayangkus Iman itu Terunaik Iman kita kuat Kita bisa Memperhatikan Tapi begitu sudah Menurun Nilai-nilai Ajaran agama itu Kita korbankan Lalu kita menangkal Orang kalau Seandainya Mengorbankan Imannya Berarti Dia mempertuhankan Hawa nafsunya Ketika itu Makanya kata Nabi Ketika ada orang Mencuri Kalau ada orang Mencuri Atau ada orang Korupsi Maka ketika Dia mencuri Dan korupsi itu Maka iman Terbang Dari dalam dirinya Begitu juga Ketika konsumsi Ketika kita Mengkonsumsi Secara Berkelebihan Sudah melanggar Batas-batas Untuk agama Maka ketika itu Iman sudah Terbang Dari dalam diri kita Kalau ditanya Kepada saya Apa kiatnya Penerbah Kita memperkuat Iman kita Memperkuat Ketakuan kita Dan cara kita Memperkuat Iman dan ketakuan kita Itu adalah Kita mengetahui Inti daripada Ajaran agama kita Bagaimana ketentuan Tuhan tentang makan Bagaimana ketentuan Tuhan tentang minum Bagaimana ketentuan Agama kita Tentang berbelanja Bagaimana ketentuan Agama kita Dalam menjual Itu kan ada semua itu Saya rasa Dalam hidup Dalam ajaran agama Islam Tidak ada yang Tidak diatur Mulai dari bangun Sampai tidur lagi Ada aturan Dari lahir Sampai mati Dari lahir Sampai mati Ada aturan Sebagai seorang Muslim dan Muslimah Sikap yang baik Dan terbaik bagi kita Adalah kita harus Mengerti tentang Perintah-perintah Yang telah disampaikan Dalam ajaran agama kita Dan larang-larang Yang disampaikan Dalam ajaran agama kita Dan saya Kinsata percaya Ini bisa dibuktikan Secara empirik Semua yang Dilarang Allah Pasti buruk untuk kita Semua yang diperintah Allah Pasti baik untuk kita Semua yang diperintah oleh Rasul Pasti baik untuk kita Semua yang dilarang oleh Rasul Pasti buruk untuk kita Apalagi itu Apa saja yang diperintah oleh Allah Kita ikutin Dan apa saja yang Dilarang oleh Allah Kita tinggalkan Apa saja yang disuruh oleh Nabi kita laksanakan Apa saja yang disuruh oleh Nabi Apa saja yang disuruh oleh Nabi Kita kerjakan Dan apa saja yang Dilarang oleh Nabi Ya kita tinggalkan Sehingga dengan demikian Apapun yang terjadi Di sekeliling kita Acuan kita Rujukan kita adalah Dan pedoman kita adalah Ya Al-Quran dan As-Sunnah Ya berarti Ajaran agama itu Menjadikan kita memiliki Self-sensor Self-sensor ya Jadi Melapisi kita Untuk tidak Terbujuk dengan Hal-hal yang Tadi tidak baik Atau menjadi lebih konsumtif Ya jadi Ada kata-kata Arif dan bijak Dari Prof. Dr. Mukti Ali Kata belah begini Dengan seni Hidup menjadi indah Dengan ilmu Hidup menjadi mudah Dengan agama Hidup menjadi terarah Jadi agama Menjadi sesuatu yang sangat penting Ya Karena dengan agama Hidup kita ini Akan bisa terarah Secara baik Gitu Dengan agama Kita akan bisa Berjalan di jalan Yang Diinginkan Dan diridoinya Iya Betul Jadi agama Menjadi sesuatu yang sangat penting Ya Dalam hidup dan kehidupan kita Dan dalam Menuntun Amal dan perilaku kita Termasuk dalam masalah konsumsi Konsumsi tadi Kami ucapkan terima kasih Bu Atas kesediaannya Hadir hari ini Untuk berbincang bersama kami Pemirsa Demikanlah Dialog Jelang Ihtor kita Pada sore hari ini Semoga Apa yang kita bincangkan tadi Dapat memberikan manfaat Bagi Anda Dan keluarga Dan menjadi Inspirasi Tentu saja Pemirsa Kami juga berharap Semoga Ibadah puasa kita Hari ini Diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Amin Akhir kata Saya Hidayati undur diri Sampai jumpa Pada dialog mendatang Wabila itofiq Wahidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wassalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih Ya Terima kasih